Selamat pagi Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Parisi dan ragi Herodes Maka mereka berpikir-pikir tentang seorang berkata kepada yang lain Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan ia berkata Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu faham dan mengerti? Telah degil ke hatimu? Kamu mempunyai mata? Tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5 ribu orang itu Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul Dan pada waktu 7 roti untuk 4 ribu orang itu Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul Lalu katanya kepada mereka Masihkah kamu belum mengerti? Saudara-saudara yang terkasih Dalam ayat yang kita baca baru saja diceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju Bethsaida Dan kebetulan muridnya lupa membawa roti Kemudian Yesus memperingatkan mereka agar berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes Sudah kita baca di ayat 15 Para murid kemudian mulai mengartikan maksud dari perkataan Yesus ini Mereka berpikir ini adalah isyarat supaya mereka tidak meminta bantuan kepada orang Farisi ketika nanti mereka tiba di seberang Tapi apakah memang benar demikian yang dimaksudkan Yesus? Ternyata tidak Maksud Yesus sebenarnya dari perkataan yang ia lontarkan adalah Ia sedang memperingatkan agar mereka berjaga-jaga dan mengawasi diri dari ragi atau pengaruh cara berpikir orang Farisi dan Herodes Yesus mengatakan hal ini karena dia mengerti bahwa orang Farisi merupakan golongan orang yang sangat menjunjung tinggi dan berfokus pada ritual ibadah Mereka sangat taat melakukannya, melakukan ibadah Bahkan ibadah yang mereka lakukan itu hanya sebatas ritual saja Tanpa mereka memahami makna dibalik ibadah tersebut Nah sedangkan Herodes dia adalah orang yang sangat menyukai kesenangan dan kenikmatan duniawi secara berlebihan Cara berpikir yang picik dan sempit seperti orang Yahudi bahkan ketamakan dan menyukai kenikmatan duniawi yang berlebihan atau berfoya-foya seperti Herodes Akan melunturkan iman orang percaya Karena hal ini dapat membuat kita lupa pada kasih dan pemeliharaan Allah Saudara, cara berpikir orang Yahudi dan Herodes juga seringkali kita jumpai saat ini Sebagian orang percaya mungkin rajin berdoa, membaca Alkitab dan mengikuti berbagai ibadah Tapi sebenarnya mereka kehilangan makna dari semua kegiatan tersebut Orang percaya yang demikian sebenarnya sedang melakukan kegiatan kerohanian hanya sebatas ritual saja Selain itu seringkali orang percaya juga terpengaruh dengan gaya hidup dunia Yang mengagung-agungkan kenikmatan duniawi sampai lupa dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan Untuk itu marilah kita selalu mengingat nasihat Yesus Dengan berjaga-jaga dan mengawasi diri kita agar tidak masuk dalam golongan-golongan tersebut Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar Saudara, bagaimanakah cara hidup kita selama ini? Apakah kita termasuk orang percaya yang melakukan ibadah hanya sebatas ritual saja? Atau kita termasuk orang percaya yang mudah terpengaruh dengan cara hidup duniawi? Jika iya, maka marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut Mari berdoa agar Allah mengubahkan hidup saudara Sehingga dapat menjadi orang percaya yang hidup sesuai dengan kebenaran Allah Terima kasih telah menonton! Demikian renungan kita, mari kita berdoa Tuhan Yesus kami sembuh mengucap syukur untuk semua kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Kami bersyukur Tuhan jika Engkau mengizinkan kami untuk bangun dan memulai hari kami dengan keadaan tubuh yang baik dan sehat Tuhan kami bersyukur untuk firman yang baru saja kami renungkan Yang mengingatkan kepada kami untuk selalu berjaga-jaga, mengawasi dan mengoreksi diri kami Tuhan Ampuni kami jika selama ini kami hanya melakukan ibadah-ibadah kami seperti orang Yahudi Yaitu sebatas ritual saja Atau kami mungkin orang yang sering terpengaruh dengan cara hidup duniawi Tuhan Ampuni kami Dan tolong kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran yang Allah inginkan Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami Sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Demikian renungan kita pagi hari ini Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi